Oke selamat pagi teman-teman Mister akan membuat tutorial cara menghapus background dengan menggunakan Adobe Photoshop yang pertama kita akan buka dulu Adobe Photoshopnya Oke sudah terbuka lalu akan Mister ambil gambarnya dengan cara file lalu Open lalu cari dimana teman-teman mendownload atau menyimpan gambarnya Oke Mister ambil dua gambar yang pertama gambar Spiderman lalu yang kedua gambar beruang lalu klik Open kita perhatikan dulu di sini di sini itu masih tergembok gambarnya lalu klik dua kali di bagian ini lalu di new layer akan keluar pesan new layer klik Oke nah gemboknya akan hilang lalu kita lihat di bagian toolbar sini ada magic wand dengan gambarnya tongkat sehir kalau misalkan belum bisa belum ada magic wandnya biasanya adalah quick selection tool lalu klik kanan di sini di titik yang putih ini kecil di kanan bawah kecil lalu klik kanan lalu klik magic wand tools setelah itu arahkan magic wand di background yang akan dihapus keluar titik-titik putus bergerak ini berbentuk kotak lalu pencet delete di keyboard nah setelah selesai klik kanan klik kanan lalu di seleksi setelah itu sudah selesai lalu kita pilih yang kotak dengan titik-titik putus dengan nama rectangle mark you lalu klik atau seleksi gambar beruangnya lalu klik edit copy dan kita kita pindahkan ke gambar yang spiderman lalu edit lagi paste nah ketika ukurannya terlalu besar kita arahkan mouse nya ke move tool ini ya move tool lalu edit lalu free transform nah itu akan muncul kotak dengan 8 titik kita klik lalu tahan dan tarik dan sesuaikan ukurannya yang setelahkan sesuaikan ukurannya seperti ini lalu klik enter dan kita tahan di gambar beruangnya kita pindahkan ke sisi yang lain nah seperti itu cara menghapus background dan juga mau edit gambarnya Oke lalu mister save s file lalu setes lalu formatnya kita ganti dengan jpg kita ganti nama tes nama mister isa lalu save oke lalu kita cari file-nya lagi ini adalah tes mister isa kita buka nah hasil akhirnya seperti ini teman-teman oke seperti itu selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton